Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, screen saya kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, Alhamdulillah di malam hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9, pertemuan ke-8 kemarin UTS ya. Oke, untuk UTS-nya, untuk yang belum UTS silahkan ikut UTS susulan di pertemuan ke-8 kemarin di E-Kampus ya. Silahkan dikerjakan. Oke, bagaimana untuk UTS-nya? Belum saya koreksi. Saya kira muda ya UTS-nya ya. Ada pertanyaan tentang UTS? Ya ada. Ada. Tidak ada. Oke, sebelum saya masuk ke materi ke-9, saya mau jelaskan untuk apa namanya, kalian sudah mendapatkan, sudah saya info di WA sama di, apa namanya, di grup ya, tentang kegiatan praktikum bahasa pemograman. Sudah dapat WA-nya belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sama video technical meeting yang sudah saya share. Jadi, mulai minggu depan, silakan. Ada kegiatan praktikum ya. Kalian bisa link yang saya kirim. Jadi, praktikum itu apa? Praktikum itu ya praktek dari modul yang ada di bahasa pemograman. Ada empat pertemuan atau empat minggu. Jadwalnya kalian bisa lihat di sini. Kalau kalian nggak bisa, kalian bisa ngambil di kelas lain. Di kelas lain, di jam apapun. Di sini kan ada, di semester satu itu ada 15 kelas ya. Yang paling banyak kan kelas weekend ini. Kelas weekend itu dari C1 sampai C8. Nah, kalau kalian nggak bisa, ini kelas C8 ya. Regular weekend jam, Kemis jam 8. Kemis jam 8 sampai jam 10 di lab ya. Kalau kalian nggak bisa, kalian bisa cari di kelas lain. Tiba-tiba di Sabtu, Senin, atau di jam lain yang ada di sini. Oke? Terus, kalian persiapkan. Kalian silakan masing-masing download modulnya. Jadi, ini modul yang akan kalian kerjakan. Ketika di lab. Jadi, di lab itu ngapain? Di lab itu ngerjakan modul. Jadi, ada 4 minggu. Modul 1 untuk minggu pertama itu praktikum 1 dan praktikum 2. Nanti minggu ke-2, praktikum 3 dan praktikum 4. Minggu ke-3, praktikum 5, 6, dan 7. Minggu ke-4, praktikum 8 dan praktikum 9. Nah, di praktikum-praktikum ini kan ada latihan. Ini latihan atau post-test ini kalian kerjakan di rumah. Dan di pertemuan selanjutnya kalian kumpulkan. Oke? Jadi, kalian bisa cicil dari sekarang dibaca materinya. Jadi, nanti ketika praktikum tidak ada kendala. Nah, karena kendala ruangan, jadi setiap kelas, kebanyakan kelas itu kan jumlahnya ada 40. Sedangkan lab beraturan kita di satu ruangan itu cukupnya hanya 20. Jadi, nanti ada dua kelas dibisah. Di gedung A itu ada lab 1 dan lab 2. Yang lab 1, lab rekaise pelanggat luteo ada komputer. Dan yang lab 2, sebelahnya itu belum ada komputernya. Jadi, nanti yang di bawah ini menggunakan laptop masing-masing. Terus minggu selanjutnya gantian. Seperti itu. Untuk teknis praktikum. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Untuk yang tidak punya laptop itu bagaimana Pak? Untuk yang tidak punya laptop? Kalau belum ada laptop. Tidak apa-apa. Nanti saya usahakan kalau tidak punya laptop nanti menggunakan lab yang ada di komputer. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada. Saya lanjutkan. Materi kita hari ini, topiknya masih sama menggunakan bahasa pemograman C++. Judulnya adalah operasi string. Jadi, operasi string. String itu apa? Anda masih ingat? String itu apa? String itu abjad ya? Kalau bilangan bulat atau bilangan pecahan atau angka itu disebut integer atau float. Kalau string itu abjad ya? String itu kumpulan dari beberapa abjad. Kalau satu abjad, kalau A, B, C. Kalau cuma satu, itu namanya char. Karakter. Disingkat char dalam C++. C, H, A, R. Tapi kalau kumpulan dari beberapa abjad, sebetulnya budi. Itu namanya adalah string. Operasi string itu maksudnya apa? Kalau kemarin saya sebutin operasi aritematika itu adalah penjumlahan perkalian pembagian. Kalau string, stringnya dioperasikan. Entah itu ditambah, di jumlah, dihitung. Jadi definisive string adalah sebagai array of character. Jadi array kan kumpulan dari beberapa data ya. Jadi kumpulan dari beberapa karakter itu disebut string. Contoh deklarasinya adalah sama seperti kita mendeklarasikan array dalam bentuk integer. Tapi tipe datanya adalah char. Char, variabelnya, contohnya name, 50 ini panjang karakternya. Panjang stringnya. Karakter terakhir dari elemen string diisi dengan slate 0 atau 0. Untuk menuliskan string, digunakan format $s. Artinya string. Jadi untuk bisa menyimpan sebuah string, kita harus mendeklarasikannya dalam bentuk array. Array kan sudah kita pelajari di minggu kemarin ya. Jadi array integer itu kan kumpulan dari beberapa data angka. Soal UTS kemarin kan array. Nah kalau tipe datanya adalah char, maka dia menjadi string. Deklarasi string dengan panjang 50 karakter. Nah untuk memberikan nilai pada string yang telah dideklarasikan, carna-anggala menggunakan tanda petik ganda. Tanda sebuah data itu adalah string, itu adalah tanda kutip ganda. Kutip 2. Contohnya nama. Terus disimpan jabar pakai kutip 2. Deklarasi sekaligus inisiasi atau deklarasi sekaligus menyimpan, mengisi datanya. Jadi char, nama, 15, jabar. Jadi berbeda dengan kalau kita input dengan kalau integer itu kan pakai ford. ini bisa langsung di input dalam bentuk string pakai kutip 2. Untuk menuliskan dan mengakses variable string digunakan perintah $s. Artinya ini apa? $s itu artinya tipe datanya adalah string. Terus nama variablenya. Kita bisa menggunakan print if atau menggunakan puts nama. Contoh string seperti ini. Sebenarnya kita punya variable mata kuliah, jurusan, fakultas. Jadi char, mata kuliah, panjang 20, jurusan panjang 20, char, fakultas panjang 10. Matematika, jurusannya informatika, fakultas teknik. Kalau kita pengen cetak, langsung bisa menggunakan puts. Saya kasih contoh. Kita buka desk C++. Terima kasih. Terus file new. Seperti biasa ya. Include Eostream. Deklarasi string bagaimana? Tipe datanya char, terus variablenya apa? Contohnya tadi matapuliah, matakul, panjangnya berapa? Seperti eraih, pakai kurung siku. Contohnya panjangnya 20. terasa yang bisa kita isi, pakai kutip 2. Contohnya matapuliah, kalkulus. Jadi ketika kita pengen cetak, kita menggunakan puts. Matkul. Seth. Seth. F11. Error. Include Eostream.h Std. Salah. Stdio.h Stdio.h Kalkulus. Kenapa kita menggunakan Stdio, bukan Eostream. Jadi Eostream itu untuk CIN dan COUT. Jadi itu library. CIM dan COUT. Kalau kita pengen menggunakan puts, kita panggil library namanya stdio. Seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Jadi array of string. String itu adalah array of char. Integer. Jadi kalau kita definisikan, kalau kemarin contohnya ada array integer kan? Integer nilai panjang 10. Artinya apa? Kumpulan dari nilai panjangnya 10, tipe datanya integer. Kalau tipe datanya char, itu menjadi sebuah string. Kita juga bisa menggunakan fungsi print if. Fungsi print if merupakan fungsi yang ngasihnya dari basasi, tapi bisa juga dipakai pada C++. Fungsi print if merupakan fungsi yang menanamkan output ke layar komputer. Fungsi ini terdapat pada library stdio.h dan juga Eostream. Jadi kalau kita pengen menggunakan fungsi print if, kita bisa menggunakan stdio.h dan juga Eostream. Berikut ini struktur dasar fungsi print if. Kalau kita menggunakan fungsi print if, kita harus deklarasikan tipe datanya atau formatnya. Format adalah sebuah text atau string yang ditampilkan, lalu tanda akan berisi sebuah variable nilai. Langsung ke contoh saja. Jadi kalau kita menggunakan fungsi print, enak, tapi kalau kita menggunakan fungsi put itu kita tidak perlu nentukan tipe datanya, tapi kalau kita menggunakan fungsi print if, kita harus deklarasikan tipe datanya. Kalau string, artinya kita harus menurunkan dolar S. Kalau decimal atau bilangan, kita menggunakan dolar D. Selain kita inputnya menggunakan langsung deklarasinya pakai kutip ganda, seperti array kita juga bisa masukkan datanya satu-satu. Jadi array of, array dua dimensi dari sebuah string. Contohnya mana? Contohnya daftar kota. Soalnya kita buat daftar kota. Jadi kalau kemarin kan ada array dua dimensi angka, kalau ini array dua dimensi string. Jadi ada string di dalam string. Contohnya kumpulan nama mahasiswa. Jadi nama mahasiswa itu kan array of string. Tapi disimpan di dalam sebuah kumpulan nama. Daftar nama. Daftar kota. Jadi ada kumpulan string di dalam string. Contohnya gimana? Contohnya ini. Car daftar kota. Daftar kota itu panjangnya lima. Ada lima data. Setiap data panjangnya 10. Setiap kotanya panjangnya 10. Untuk inputannya bagaimana? Kita harus menggunakan for. Jadi for, i sama dengan 0, i lebih kecil 5, i++, print if, masukkan string ke i. Gets daftar kota. Jadi kalau kita menggunakan print, inputannya menggunakan gets. Daftar kota, i. Terus untuk cetaknya for, i sama dengan 0, i lebih kecil 5, i++, puts daftar kota, i. Ini nanti input outputnya bagaimana? Ada yang tahu? Kira-kira outputnya bagaimana? Kira-kira ini outputnya bagaimana? ada yang tahu? Tidak ada? Tidak ada yang tahu? Nanti-nanti ketika minggu depan kan offline, kita praktek ya. Jadi silakan dipraktekkan. Jadi ini, kalau pengen tahu outputnya ya, silakan dipraktekkan ya. Sengaja nggak saya kasih contoh, biar kalian bisa praktek. Nanti juga kalian praktek di praktikum juga ya. Jadi ini adalah meng-input daftar kota. 5 kota. Kalau UTS kemarin kan daftar nilai. NIM nih. Yang UTS awal, yang UTS biasa ini, yang UTS offline itu NIM. Jadi kumpulan dari NIM, angka. Yang UTS usulan itu adalah nilai. Itu kan integer ya. Tapi kalau string, contohnya ini adalah kumpulan dari nama kota. Jadi ini outputnya bagaimana? Nanti outputnya adalah masukkan string ke satu, masukkan string ke satu ya. Atau masukkan kota ke satu. Nanti Surabaya, Jakarta, Bandung. Jadi kumpulan dari kota. Jadi kumpulan kota ini kita simpan dalam satu variable. Variable string. Array of string. Kotanya itu kayak Surabaya, Bandung, Jakarta itu adalah array of char. disimpan dalam array of string. Nanti ini kita bisa implementasikan untuk menyimpan data nama, data apa gitu ya, yang dalam bentuk angka, huruf. Kalau kemarin kan dalam bentuk angka. Nah, dalam operasi string ini ada fungsi-fungsi. Nah, ini yang mungkin kalian bisa praktekan. Fungsi-fungsi ini untuk memanipulasi string terdapat di file string.h. Jadi untuk menggunakan fungsi ini, kita harus menggunakan, kita panggil library string.h. Adapun perintah atau fungsinya pada string tersebut, antara ini strcpy, strcat, strcmp, strlern, strlower, strupper. Fungsinya apa saja? Nah, ini fungsinya. strlern mengembalikan panjang string 1. Jadi strlern itu untuk menghitung panjang nilai sebuah string. Saya kasih contoh. Ini definisinya. Kalian bisa praktekan masing-masing. Termasuk nanti tugasnya adalah praktek ini. Contohnya bagaimana? Contohnya fungsi strcopy. String copy. Jadi disingkat strcpy. Jadi biar mudah bacanya. Sebenarnya ini kalau kalian biar mengingatnya. Fungsinya untuk apa? Untuk meng-copy. String copy. disingkat strcpy. Digunakan untuk menyalin nilai string. Bentuknya strcpy, string tujuan, string asal. Contohnya kita punya string 1, string 2. Kita isi elektro sama teknik. Nah, ini sebelum di-copy. String 1, string 2. Setelah di-copy, strcpy, string 1, string 2. Jadi nanti string 1 berubah menjadi string 2. Kita copy. Popputnya nanti dua-duanya berubah menjadi teknik. Kalau nggak percaya, silakan dipraktekan. Itu tujuan dari, jadi perkuliahan itu adalah penyampaian materi, teknisnya. Praktikum itu adalah praktek. Dari apa yang ditampaikan di kelas, di teori. Terus ada strcat. Saya lupa panjang. Catnation. Jadi biasanya kalau dalam bahasa pemrograman itu ada operasi string untuk menggabungkan. Catnation. Lupa saya. Nanti saya cari dulu. Menggabungkan itu istilahnya penggabungan string. Catnation. codecatnation. Jadi string cat ini untuk menggabungkan string. String 1, string 2, terus digabungkan. Menjadi satu buah variable baru. Terus ada strcmp yang digunakan untuk membandingkan string. Ada strlen. Ini yang paling sering, fungsi ini paling sering digunakan ketika apa? Ketika kita membuat aplikasi login. Kalau kalian login ke sebuah aplikasi kan biasanya ada syarat gitu ya. Contohnya password tidak boleh lebih, harus lebih dari 6. Jadi kita buat fungsi untuk menghitung passwordnya, yang di input itu lebih dari 6 atau enggak. Biasanya kan seperti itu. Jadi di cek. Caranya ngeceknya bagaimana? Pakai strlen. Apakah dia, kalau kita gunakan fungsi strlen, apakah panjang password itu lebih dari 6? Kalau kurang dari 6, error ya. Dikasih fungsi bawah. Dikasih informasi bahwa panjang password tidak boleh kurang dari 6. Jadi kalau kita menggunakan fungsi strlen, seperti ini ya. Masukan kata, ya. Masukan kata, saya ingin huruf, jumlah, strlen, huruf, nanti outputnya ini adalah, contohnya saya masukkan ini adalah budi. Nanti outputnya adalah 4. Panjangnya 4. strlen untuk menghitung panjang string. Terus strupr, strlwr ini adalah upper dan lower. Upper itu untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar. strlower itu untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil. Sama. Gunanya ini kadang yang paling, contoh paling mudahnya untuk password. Karena password sekarang itu kan syaratnya di atas 6 karakter, harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada karakter. Harus ada simbol. Supaya lebih jelas, nanti kalian praktekkan. Kalian bisa tunjukkan hasilnya di minggu depan. Ketika offline. Di kelas. Buatlah program yang menerima input berupa satu buah string. Nama masing-masing. Jadi silakan buat program dalam C++. Masukkan nama. Terus outputnya, masukkan nama. Terus outputnya, panjang nama adalah sekian. Contohnya, masukkan nama, duwi. Bawanya panjang nama adalah 3. Terus buatlah program yang akan menerima input berupa dua buah string. Jadi nama depan, nama belakang, masing-masing. Dan menggabungkan kedua string tersebut. Tampilkan hasil penggabungannya di layar. Contohnya, masukkan nama depan. Joko. Masukkan nama belakang, widodo. Nama lengkap adalah Joko Widodo. Programnya seperti itu. Oke? Mudah bukan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada? Oke. Kalau enggak ada, silakan dipraktekan. Minggu depan sekalian tunjukkan hasilnya masing-masing di saya, di kelas. Kalau enggak bisa datang, nanti saya kirim link-nya untuk pengumpulan tugas yang ini. String. Operasi string. Oke? Untuk itu tugasnya berarti yang string itu masih dalam satu kondisi kan ya Pak? Enggak dibedain? Apa dibedain jadi dua kondisi dalam satu program? Oh, ini ada nomor satu, nomor dua. Jadi ada dua program. Ini ada nomornya. Jadi dibuat program yang berbeda, bukan satu program ada dua kondisi. Enggak. Itu nomor satu, nomor dua itu dua program. Oke. Baik. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau enggak ada, saya akhiri. Terima kasih. Kalau enggak, Pak. Ya. Saya mau screenshot buat contoh, Pak. Screenshot yang mana? Yang tadi layar yang DFC++ ya, Pak. Ini materinya silakan download di e-campus. PowerPoint-nya masuk. Oh, ada ya, Pak? Ada, ada. Silakan di-download di e-campus ya. Ya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Oke. Kalau enggak ada, saya akhiri ya. Terima kasih untuk yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Itu badan pada kantor. Badan di kantor. Badan di kantor.